Hari begitu terik, Sofa pulang bermain dalam keadaan berkeringat dan sangat letih. Duh, keras sekali hari ini. Kamu dari mana saja, Sofa? Tadi aku dan teman-teman memetak umpet di taman. Harus sekali ya udaranya nih, Ba. Oh iya, aku nyalain jepas anginnya deh. Alhamdulillah, anginnya segar. Sofa, jangan lupa matikan kipas anginnya ya. Kalau nanti sudah tidak dipakai lagi. Hemat listrik. Baiklah nih, Ba. La, 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 la. Aku seorang kapiten. Mempunyai pedang-panjang. Kalau berjalan, hap, hap, hap. Aku seorang kapiten. Alhamdulillah, grannya sudah hilang. Sekarang, Sofa mau mandi ah. Terima kasih telah menonton! Ibu, sofa merasa pusing dan mual, Bu. Tadi siang, sofa makan makanan sembarangan, ya? Tidak, kau, Bu. Tadi siang, makan makanan lain selain makanan yang memasak. Lalu, kenapa sofa bisa seperti ini, ya? Hmm, aku rasa pusing dan mual yang sofa rasakan, karena tadi siang, sofa bermain-main dengan kipas angin. Tadi siang, aku sangat gerah, Bu. Jadi, sofa menyalakan kipas anginan agar keringat ke badanku hilang. Ibu rasa sofa mengalami kecala masuk angin. Ibu akan buatkan minuman jahe untuk sofa, ya? Ini teh hangat dengan campuran jahe untuk sofa. Apakah ini pahit, Bu? Tidak, sayang. Ini manis. Ups, maaf. Sofa bersendawa hidupan ibu dan nipah. Sofa Sofa Terlalu banyak terkena angin dapat menyebabkan tubuh kemasukan angin dan menjadikan tubuh dalam kondisi yang tidak baik. Ibu maafkan sofa, ya? Sofa janji tidak akan mengulanginya lagi. Sofa 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 Terima kasih.